Intro Pemerintah Kota Banjarmasi melakukan sidak ke pasar untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap aman menjelang bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah Dari hasil pemantauan ketersediaan berbagai bahan kebutuhan pokok relatif aman namun yang menjadi keluhan pedagang yaitu terkait minyak lamak yang masih langka terutama minyak lamak curah Pemerintah Kota Banjarmasi melakukan sidak ke pasar untuk memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok tetap aman menjelang bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah Salah satu pasar yang dimonitoring rombongan wali Kota Banjarmasi di Penusina didampingi segetaris daerah Banjarmasin Iksan Budiman Pakaporesta Banjarmasin AKBP Pipit Subianto Wan Kepala Bidang Penguatan Wan Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Wan Perindustrian Banjarmasin Rahman Norahim adalah pasar sentra antasari sebagai pusat perbelanjaan terbesar di Banjarmasin jelang tengah hari Selasa 22 Maret 2022 Pada Kota Banjarmasin, Ipnusina Wanita Kuni Prima TV memadahkan dari hasil pemantauan ketersediaan berbagai bahan kebutuhan pokok kreatif aman namun yang mencari keluhan pedagang yaitu terkait minyak lamak yang masih langka terutama minyak lamak curah menurut Ipnusina masih kosongnya ketersediaan minyak lamak curah lantaran masih menunggu peraturan baru dari Kementerian Perdagangan sedangkan untuk minyak lamak kemasan ketersediaannya masih mencukupi walaupun haraganya mulai mengalami kenaikan sedangkan haraga bahan kebutuhan pokok lainnya nangkai gula pasir, hintaluan ayam ras potong ujar Ipnusina mengalami kenaikan namun masih terkendali kami hari ini sengaja untuk mengecek harga persiapan untuk menjelang bulan kuasa sampai lebaran terima kasih juga Pak Wakabores dan juga seluruh jajaran yang terus membantu kita memantau kemudian juga Pak Sekda juga turun ini untuk memantau harga dan dalam pantauan kami bahan pokok ini relatif tersedia untuk pasokan dan juga stoknya hanya tadi yang dikeluhkan oleh pedagang adalah masih minyak goreng minyak goreng terutama minyak goreng curah yang hari ini hilang katanya tidak ada di pasaran infonya memang lagi menunggu aturan baru nah sementara untuk minyak goreng kemasan ini tersedia cukup di pasar walaupun harganya sudah Rp24.000 sampai Rp25.000 kami mengharapkan ini kita pantau terus termasuk juga untuk pasokan minyak curah karena disparitas harga yang sangat jauh tadi walaupun pemerintah sudah mencabut harga eceran terendah tertinggi head Rp14.000 nah diharapkan ketersediaan untuk minyak goreng ini bisa stabil sementara itu Kepala Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Disperdaging Banjarmasin Rahmanurahim memadahkan ketersediaan bahan pokok di Banjarmasin menjelang bulan Ramadan relatif aman walaupun harganya adana mengalami kenaikan Rahmanurahim menambahkan keluhan pedagang masih terkait dengan selisih harga minyak lamak kemasan dengan minyak lamak curah nah tadi kan sudah dijelaskan Pak Wali Kota ya jadi untuk kecerdianan Bapok untuk menjelang bulan puasa itu khusus untuk kota penyelesin relatif aman cuma tadi itu kan keluhannya di minyak goreng curah kenapa? minyak goreng curah kan hilang dari pesaran karena apa? karena selisih harganya itu Pak selisih harganya itu hampir 10.000 dari yang harga normal yang harga kemasan sekarang nah itulah kenapa mungkin mereka yang pengen cari untung maklumlah pasti cari untung itu mereka itu yang asalnya 11,5 sekarang 14 yang kemasan yang ada ini 24, 23 selisihnya sangat besar nah inilah yang menjadi kosongan kekosongan penyakuran kemarin kami kan kedatangan dari tamu dari BBI Pak perusahaan perdagangan Indonesia yang belum lain itu jadi mereka mungkin mengintervensi untuk itu jadi kami diminta untuk menunjuk koordinasi dengan bidang pasar untuk menunjuk pedagang-pedagang yang mau menjual dengan harga 14 dan mereka itu konsen terus-menerus itu sementara ini lagi kami koordinasi dengan mereka selamat menikmati